selamat menikmati nah kali ini tuh aku mau cuci mata lagi di mister DIY tapi kali ini tuh yang lokasinya di di mall di nama mall itu Manhattan Square nah sebelumnya kan itu di dekat rumah aku tuh nah kali ini di Manhattan Square karena dia kayaknya setelah aku lihat itu lokasinya lebih luas dan barangnya tuh lebih unik-unik daripada di dekat rumah aku oh iya sebelumnya aku mau ucapin selamat datang buat teman-teman baru yang menonton channel aku yang udah klik channel aku selamat menonton dan jangan lupa untuk subscribe like dan komen ya dan buat teman-teman yang udah dukung channel aku selama ini aku mau ucapin terima kasih banyak dan selamat menonton nah ini disini juga ada jual wall sticker yang form 3D itu batu bata itu motif bata tapi harganya itu 50an nah kalau online tuh di Lazada kalau gak salah 100 ribu udah dapet 5 ya nah ini ada motif lain juga kalau yang ini sih biasa aku lihat sukanya itu dijadiin di vlog-vlog itu dijadiin kayak apa ya bagian kayak posisinya tuh gantikan di tempat tidur tuh biasanya nah lihat ini tuh ini pak gemes tengok tuh ini untuk gantungan apa cantolan sikat gigi kayaknya untuk kamar mandi anak kali ya atau sikat gigi anak-anak karena motifnya itu apa modelnya lucu kura-kura gitu nah ini tuh bagian jam-jam jamnya apa simple-simple minimalis tapi juga cantik kok untuk dekorasi rumah minimalis juga oke nah selanjutnya ini itu bagian yang ya lumayan lah ya lumayan untuk kegiatan rumah tangga membantu kayak ini ada apa spray mop ya apa sih istilahnya nah ini ada sapu sapu otomatis sapu elektrik ya itu lagu diskon 50% nah kayaknya selama pandemi banyak banget ini barang-barang yang diskon terutama khusus bagian apa perlengkapan rumah tangga tuh kayaknya banyak diskon nah ini juga sapu elektrik kalau aku bilang ya nah tuh itu juga diskon gak sampai 100 ribu padahal harga sebelumnya tuh seratusan lebih jadi diskon 50% nah ini bagian-bagian spons ternyata disini memang beneran lebih lengkap daripada yang di dekat rumah aku mister DIYnya mungkin karena ini malnya juga lebih besar ya kalau yang dekat rumah aku tuh kan malnya ya sekedar mal gak terlalu besar nah ini aku juga suka ini bantal duduk ini tuh motifnya aku suka motif sarungnya kota-kota gitu klasik minimalis ya lihat tuh ada yang warna hitam ada yang warna pink eh merah ya merah apa pink sih ya kayak-kaya merah tapi agak muda dikit ya kayak pink lah jatuhnya ya itu harganya 34 ribu itu busanya lembur banget ya pengen beli sih tapi kayaknya masuk list aja ya list untuk bulan selanjutnya karena bulan ini udah lumayan banyak bobolan nah ini dia bantalnya ini lembut lembut banget tapi gak tau juga ya itu bakalan apa padet enggak apa kadang kan ada yang jenisnya tuh makin lama udah makin padet dia gak lembut lagi nah ini tuh kancang-kancang kayak storage gitu storage yang kain kain kanvas nah ini dia tuh storage bisa jadiin laundry nah ini yang kecil-kecilnya yang biasa dipakai untuk di dapur kadang-kadang ada banyak emak-emak yang di youtube aku lihat ini dipakai mereka untuk diletakkan di atas kulkas untuk nyimpan-nyimpannya jadi kantong ajaib lah ya mama-mama sukanya cari kantong ajaib tuh satu kantong muat untuk apa aja nah diselanjutnya ini ada bagian rak-rak piring rak bumbu wow ada si hejo-hejo kalau lihat yang hijau-hijau aku tuh jadi ingat bunda Arvan hai bunda Arvan aku tahu bunda lagi nonton video aku kan ayo cuci mata jangan bunda aja yang banyak meracuni aku kali ini aku mau meracuni bunda lihat tuh rak bumbunya bun cakep loh hijau ayo cus buruan ke misteri DIY pasti ada tuh disana ya kan nah kalau lihat yang hijau-hijau aja ingat deh sama bunda Arvan nah ini selanjutnya ada rak kayak rak segitiga gitu ya standing segitiga untuk bisa jadi untuk bumbu-bumbu dapur juga di meja dapur nah ini tuh aku sih pengennya nyari rak bumbu lagi tapi nanti deh ya kayaknya bulan depan aja soalnya ini aku hanya sekedar bikin vlog aja cuci mata cuci mata mau sekalian ngelis apa yang bakalan dibeli dibeli untuk bulan depan mams bukan sekarang sabar bulan ini penuh ujian nah ini juga standing rak gitu ini kayaknya kalau aku lihat kayak yang rak ikea gitu ya yang ada dua tingkat itu yang dua level terus yang bawahnya besar yang atasnya agak kecil itu ukurannya nah ini rak piring aku tadinya pakai rak piring juga di atas bak cuci piring cuman lama-lama kok kayaknya semak ya letak-letakin disitu mending habis cuci piring langsung ngelap masukin lemari makan udah selesai gak nyemak kan kalau itu makin bikin ya makin males gitu untuk ngelap karena udah ditirisin situ aja nunggu sampai siang kadang-kadang siang kebobolan jadinya malam jadi kan berusaha pemandangan ya tapi gak tau deh mungkin ada mami atau bunda-bunda yang ditiriskan begitu kalau aku sih udah gak lagi nah ini ini tuh rak piring nah ini keren loh biasanya tuh kan yang kayu tuh nah yang ini yang besi ini juga keren karena warnanya itu kayak apa ya hitam tapi gak hitam-hitam banget nah ini tuh bagian-bagian basket storage-storage yang plastik yang kekinian yang banyak dipakai para emak-emak di vlogger youtuber nah ini dia kayaknya disini lengkap daripada tempat aku yang di mister DIY dekat rumah aku storage-nya lihat tuh lengkap kan banyak macem-macemnya kalau di tempat aku kemarin yang aku vlog sebelumnya mister DIY juga itu kayaknya gak sebanyak ini yang kayak-kayak gini tuh gak ada yang disana paling yang ada itu yang model yang bulat-bulat nah kalau yang gini-gini gak ada nah itu harganya pun gak sampai 50 ribu ya masih terjangkau itu ukurannya lumayan besar loh nah ini tuh kalau kalian sering lihat di Lazada atau di Shopee ini dipakai untuk nyimpan sayur-sayuran ya di kulkas atau buah-buahan nah jadi kan ada handle-nya tuh gagangnya tinggal tarik deh keluarin dari kulkas tapi kayaknya untuk kulkas aku yang satu pintu ini kegedean ya ya mudah-mudahan ada rezeki dibeliin suami kulkas dua pintu dua pintu side by side ya bukan atas bawah amin ya doain aja siapa tau namanya juga rezeki kan nah jadi kalau udah ganti kulkas baru deh pakai yang ini lebih rapi untuk sementara pakai food container aja dulu nah ini selanjutnya nah ini ada tisu box storage ini tuh harganya kalau aku gak salah berapa ya 70-an apa 50-an gitu ini bahannya hard case ya cuman dilapisin dilapisin kain shabby gitu cakep nah ini lagi satu lagi yang jadi inceran ini tuh keset keset kaki ini motifnya tuh kayak patchwork patchwork gitu ya nah ini tuh harganya kalau gak salah berapa ya kelihatan gak sih aku juga lupa kalau gak salah sekitar 20-an apa 30-an gitu tapi motifnya tinggal satu itu aja gak ada lagi tuh lihat toples-toplesnya jadi mams untuk hemat tempat toples beginian bisa dibeli deh kayaknya digantung di dinding kan hemat tempat tuh jadinya gak perlu letak-letakin lagi kan nah ini bagian nah kalau ini di bagian ini aku kayaknya kemarin itu cukup lama kenapa cukup lama karena aku suka sama storage jar-jar kacanya ini dia modelnya simple-simple pengen deh dijadikan tempat bumbu tuh lihat nah ini yang satu set itu ada yang isi dua satu kotak ada yang isi empat dua yang besar dua yang kecil kayak yang di atas itu nah kalau yang di bawahnya ini tadi itu ukurannya sama semua isinya empat nah itu juga yang ada coffee cookies pepayanya itu itu isi empat ada tea sugar coffee isi tiga kaca bening murah loh seratus ribu seratus ribu gak lebih dari seratus ribu nah ini nah ini yang satuan 22 ribu ini juga kece lihat tuh ini ini aku juga suka aduh mama-mama ya banyak banget sukanya nah lihat tuh cakep kan tutupnya agak-agak rose gold gitu kalau gak salah ya kalau salah ya maafkan ya tuh lihat kapasitasnya satu setengah liter aduh ini lah kadang-kadang kalau ke misteri DIY bikin silap ya niatnya cuma mau nge-vlog ujung-ujungnya ya masuk kanjang juga nah lihat tuh jar-jar kacanya banyak kan nah ini juga ini ih tengok itu untuk bikin es krim-es krim itu es krim loli-loli nah ini gemes-gemes kan cute-cute lihat tuh nah aku rencana mau ambil ini untuk bikin es almira dia doyan daripada black conelo ya kan mam sekali conelo berapa 10 ribu setiap hari emaknya ke Indomaret setiap hari black conelo yaudah mending kita buatin aja dari buah-buahan ya kan lebih sehat dan yang pasti ramah di kantong hehehe corona men mesti hemat-hemat nah ini banyak macamnya dan imut-imut semua cute-cute harganya 27 ribuan tuh lihat yang di bawah modelnya apa unicorn ya unicorn ada lagi yang lebih murah 12 ribuan tapi bahannya tuh lebih tipis nah kalau yang sebelah sini tuh bagian muk-muk gelas-gelas kece imut-imut nah ini dia ada yang aku suka itu yang bening itu yang ada tutup kaca mahkota apa gelas kaca tutupnya mahkota mana dia ya nah ini yang untuk kapasitas besar ya untuk rame-rame minumnya kalau sendiri bisa mabok deh nah ini dia dalam kotak ini gelas kaca itu keren loh tapi isinya hanya satu kotak ini harganya aku gak nemu harganya gak ada gratis berarti ya kalau gak ada harga nah ini tuh keren kan dia ada sendoknya juga sendoknya warna gold di dalam kotak tuh keren ampun mama hilap memang kalau lihat yang ginian nah loh tuh keren kan nah gemes kapan bisa kesini lagi nah kalau ini tuh bagian pisau-pisau gunting dan senjata tajam lainnya senjata tajam pokoknya yang gitu-gitu yang tajam-tajam ya untuk motong-motong nah belah-belah ini dia bagiannya buka-buka tutup botol nah itu dia gemes gak sih ada warna hijau lagi deh ingat bunda arvan deh akunya hai bunda arvan masih nonton kan ya ampun jangan cepet-cepet diselesaikan ya tontonannya jangan di skip ya bun nah ini bagian kuas-kuas ini kayaknya udah masuk ke bagian pertukangan kue kayaknya ya ada kuas-kuas ada kayak sepatula karet gitu-gitu nah ini ada cutter apa cetakan-cetakan kue ya kayak cutter gitu nah ini tuh satu pack gitu ada berapa macam berbagai macam bentuk cetakan nah tipu sebelah kirinya ini ada bagian teflon-teflon penggorengan ada wok pan ada teflon ada sauce pan semuanya disini nah yang paling aku suka itu ada yang model granit nah warna pink sama biru itu ada di ujung nah ini salah satunya ini yang fry pan-nya atau teflon-nya tuh nah ini tuh ukurannya diameternya kalau aku gak salah 20 cm harganya sekitar 150-an atau 170-an gitu nah untuk sauce pan-nya itu ada di bawah yang warna pink sama biru tapi birunya udah habis tinggal pink tuh liat nah sauce pan-nya keren kan imut kecil tapi harganya udah seratusan lebih nah terus selanjutnya tabung itu gak dijual ya maaf nanti ada pula yang nanya ya kan di tombol itu berapa gak ada yang bercanda nah ini bagian sudit-sudit centong-centong sayur nah disitu dia tempatnya tapi kayaknya itu sudit ini kebanyakan stainless yang perkayuan gak ada ya paling ada sudit ada dua biji tadi kalau gak salah ada sudit kayu kalau centong-centong sayurnya yang kayu gak ada tadi nah ini minuman cangkir-cangkir minuman untuk anak-anak gemes-gemes tau ada ya bahan plastik yang tadi aku pegang itu bahannya stainless dilapis plastik nah kalau yang lainnya itu full plastik nah ini dia sudit yang aku bilang tadi yang kayu tuh tinggal dua biji yang lainnya stainless biasa nah ini dia ya pisau-pisau nah yang tempat yang bikin aku betah salah satunya lagi adalah ini bagian bunga-bunga dan pajangan nah ini tuh lentera harganya 60-an terus ini ada bunga pajangan jadi gemes tapi rasanya pengen dibeli cuma takut kebanyakan perintilan di rumah ujung-ujungnya nanti dekletering lagi tapi gak dibeli naluri mamak-mamak aku meronta-ronta bingung kan aduh tengok-tengok aja lah dulu ya nah ini tuh yang dalam box kayu itu cakep loh dia klasik gitu ya apa sih vintage ya modelnya cocok sama lanteranya nah ini dia terus bagian pajangan-pajangan yang satu yang dirak sebelah ini yang bakalan bikin kalian juga pada jatuh cinta melihatnya nah ini dia ini bingkai-bingkai pajangan tuh lihat nah nah ini yang aku pegang ini monster ini dari bahan kanvas ya kayak dilukis gitu spesial untuk kalian gitu nah ini untuk pajangan-pajangan yang paling ditempel pakai klip-klip gitu ya nah terus itu ada pajangan-pajangan quote-quote gitu quote of the day nah ini dia ini yang bagian agak-agak vintage ya ini isi 3 satu yang tinggi dua lagi yang anakannya kayaknya ukurannya 15x15 tuh nah ini yang isi 3 ukurannya sama semua tuh terus ada juga di belakangnya yang bentuknya bulat nah ini itu apa namanya ya aku juga gak terlalu tahu harganya seratus berapa gitu yang kayak ada baca-bacaannya bisa ditempel-tempel huruf-hurufnya gitu ya nah ini yang tadi yang bulat aku bilang terus selanjutnya di depannya juga ada yang cakep-cakep dan aku tertarik untuk yang paling atas itu tadi mana yang paling atas ya yang kecil-kecil dia kayaknya cocok untuk di dapur atau ruang makan gemes ya memang sih harganya gak semurah yang di shopee tapi aku lihat bahannya bagus jadi wajah dengan harga lima puluhan ribu tiga puluhan kalau di shopee mungkin sekitar lima belas ribuan ya cuman kalau shopee kan dia yang bahannya itu kayak papar satu senti itu tebel ya nah kayak gini tuh ini kan bagus bisa digantung di dinding atau bisa dipajangan gitu di meja di standing kan gitu aja nah ini itu itu bunga pajangan lukisannya itu kayak kanvas terus dilapisin kaca tapi nah itu dia yang aku bilang cocok kan untuk di ruang makan tuh kiss the cook ada gambar sendok terus ada cempol apa sih cempol apa sih namanya yang sarung tangan itu tuh jempol aku sampai goyang-goyang karena udah cukup angkat tangan terlalu lama disitu bikin aku gak paham dan tak kuasa nah selanjutnya ini tuh waduh kalau masuk ke bagian sini tuh mengingatkan aku pada zaman kuliah dulu dulu itu belum ada DIY ya tapi aku setiap seminggu sekali sama temen aku Andin hai Andin kalau lagi nonton ini aku persembahkan untuk nostalgia kita biasa kita selalu seminggu sekali ke gamet hanya untuk hunting pena-pena dan pincil yang unyuk-unyuk lucu-lucu kayak gini terus kertas-kertas binder yang unik-unik notice-notes yang unik-unik apalagi stabil terus tinta warna-warna pokoknya yang unik-unik deh stick nut-stick nut gitu nah itu setiap minggu ada aja yang kami beli dan sebenarnya memang kepake bukan kebuang gitu aja nah ini tuh ada buku-buku planner gitu sebenarnya mister DIY ini lengkap loh lihat tuh kalau yang ini di dekat rumah aku gak ada mister DIY-nya yang begini disini lengkap ada buku-buku planner-nya juga nah ini buku anak-anak tadinya aku mau ngambil yang abisi ini abisi tapi ntar dulu deh kayak terlalu cepat untuk Almira buku yang paut yang dari paut omanya aja belum tuntas jadi tuntas dulu yang itu baru aku coba beli yang habis itu tadi nah ini kayak apa ya kayak flashcard gitu ABC terus animal angka-angka gitu nah ini sama ini buku-buku yang tadi juga aku suka lihat gambarnya gitu kayaknya menarik dengan warna-warnanya itu nah oke kayaknya sekian vlog cuci mata aku kali ini di Mr. DIY mudah-mudahan kalian suka dan jika ada yang kalian suka kecantol ayo buruan ke Mr. DIY di kota anda oke thank you for watching dan dadah bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati dadah-tah-tah-tah-tah-tah